Tentang tren pelemahan ekonomi yang sedang dihadap Indonesia, ada satu lagi yang sedang dihadap Indonesia, yaitu tren gaya hidup sehat. Nah, siapa yang tidak tahu dengan diet mayo? Siapa yang tidak tahu kalau sekarang tuh kayaknya makan buah harus banyak, makan sayur harus banyak. Tidak hanya membuat tubuh kita semakin kuat, ternyata tren gaya hidup sehat ini juga bisa membuat kantong kita menjadi tebal. Seorang ibu rumah tangga bisa menghasilkan ratusan juta rupiah per bulannya hanya dari usaha catering sehat. Tren hidup sehat di ibu kota semakin digandrungi sejak lima tahun terakhir. Selain olahraga, pola makan sehat juga semakin banyak peminatnya. Tren ini dimanfaatkan dengan jeli oleh Tanah Suwardono. Terus pola kita hobi banget masak dan makan, tapi juga hobi nyobain kayak tren-tren diet gitu, biasalah ibu-ibu gitu. Dan selama itu kita cobain, emang beratnya turun tapi kita gak puas gitu, kayak kenapa sih makanan diet tuh harus kayak begini banget gitu, why, why gitu. Jadi kita coba-coba sendiri yuk. Jadi kita tuh selama berapa bulan tuh belajar segala macem, beli segala macem buku apa segala macem tentang diet, tentang makanan ini, 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 ini. Kita nemuin ada satu yang cocok. Menu diet tak harus mengorbankan cita rasa. Formula empat sehat lima sempurna tetap mereka sediakan. Lama waktu diet pun tak memberatkan, hanya lima hari. Ya, lima hari untuk memulai hidup sehat, bukan langsing kilat. Usaha catering ini dimulai tanpa modal sama sekali. Sistem pre-order dan pembayaran penuh di awal terbukti, meringankan pundi-pundi pribadi. Memanfaatkan alat masak dan dapur rumah jadi kunci berhemat. Proses produksi pun dijalankan di dapur para pemiliknya, yang tersebar di tiga area berbeda di Jakarta. Pelanggan catering diet ini bisa mencapai 200 orang per minggu. Mereka kebanyakan wanita karir. Salah satunya putri. Pengusaha production house ini ingin hidup sehat, tidak ribet, dan tentunya tanpa cara ekstrim. Well, at the moment, happening diet misalnya, mayo diet gitu. Tapi harus 13 hari, harus komitmennya, dan banyak yang bilang kayak, oh, tapi kan no salt, no apa, jadi mungkin rasanya kurang gitu. Dan tiba-tiba ada catering ini yang covernya lima hari. Lima hari dan bilangnya turunnya banyak. Dan rasanya enak, soalnya masih less salt, tapi masih ada rasanya lah gitu. Untuk dua kali makan selama lima hari, Anda harus membayar 1,5 juta rupiah. Tak heran, bisnis berlabel 3 Skinny Minis ini bisa menghasilkan omset 600 hingga 800 juta rupiah per bulan. Tak hanya catering diet, bisnis minuman sehat juga kian dibinati. Jika kebanyakan orang menjual jus, Medina Siregar membuat gebrakan dengan memulai bisnis smoothie sehat. Soalnya prosesnya itu kan pakai blender, blending. Jadi semua serat itu nggak ada yang kebuang. Terus bisa tambahin kayak chia seeds, flax seeds, fissilium husk gitu. Terus beda sama jus gitu yang prosesnya di juicing. Itu kalau ditambahin bahan-bahan seperti matcha powder, acai powder, dan lain sebagainya. Itu semua akan kebuang ikut dengan serat-serat bahan-bahannya seperti buah dan sayurnya. Medina menggunakan bahan organik berkualitas premium. Konsekuensinya, harga yang dibanderol pun tak murah. Satu botol smoothies dengan campuran beragam sayur dan buah dihargai 80 ribu rupiah. Karena dibuatnya tanpa pengawet, smoothies hanya bertahan maksimal 3 hari. Usaha yang dirintis Medina dan sahabatnya ini hanya bermodal 6 juta rupiah. Namun kini omsetnya bisa mencapai 30 juta rupiah per bulan. Ia memilih cara unik dalam mendistribusikan produknya. Jasa kurir sepeda, West Bike Messenger, dipilih Medina untuk menjadi rekan bisnis. Untuk delivery charge-nya itu pastinya lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita nyewa kurir yang motor. Selain membuka outlet smoothie sendiri, Medina berencana membuka lahan tanam organik. Sehingga semakin banyak biaya distribusi dan produksi yang bisa ditekan. Nanda Putri, Oswat Nainggolan melaporkan untuk NET.